Bapak Sobota dan Kepala Matrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bekantan Kepada Bapak Irwan Ebeni, MPD, disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Arsala Rasulahumil Huda wa Dini Al-Haq Liyuzhirahu ala lili kullihi wa kafabillahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wa ahnahu na sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiya karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kanditor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Yang dalam hal ini sebagai PLH-nya adalah Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Doktor Haji Mulyar INPD Sebetulnya waktu kedatangan Bapak Kepala Biro Kepagawaian Bapak Doktor Nuruddin beberapa hari lalu Bapak Kandil sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir Insya Allah saya hadir Pak Irwan Tapi saya terlambat Nah beberapa hari yang lalu Tepatnya kemarin Beliau langsung WA di grup WA grup Kandil Kemenang Provinsi Riau Minta izin Secara mendadak Beliau berangkat ke Tanah Suci sebagai petugas haji Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Yang di PLH-kan Yang diwakili PLH Bapak Haji Abdul Wahid S.A.G.M.I.KOM Beliau juga ketika itu menyampaikan permohonan maaf yang sederhana dalamnya kepada kita semua Beliau sungguh sangat ingin hadir bersama kita Karena ingin bersama-sama kita Akan tetapi beliau saat ini sedang mengikuti Diklat PIM 3 Dan hari ini beliau ujian Bapak Ibu Kita doakan semoga Pak Dr. Randas Haji Syarul Mahudi MA Lulus dengan perdikat kumlon Amin Terbaik Insya Allah Sama-sama kita hormati Hadir di hadapan kita semua Bapak Ketua Komite Yang sangat luar biasa Kita berikan aplos untuk Ketua Komite kita Yang mana tanpa tangannya Belum 200 Masih 300 Belum 1000 Iya Itu yang luar biasa Itu yang luar biasa Kenapa saya ajak tepuk tangan karena hari ini adalah kendurinya Komite MTSS S.A.M.T. Bapak Dr. Haji Idrus S.A.G.M.A.G. Yang luar biasa memberikan support apapun kegiatan Saya ingat betul kata-kata beliau Apapun itu Pak Kamat Kalau yang namanya kegiatan kesiswaan Saya tak pernah menolak Luar biasa Terima kasih Pak Ketua Komite Hadir juga di tengah-tengah kita disini Pengurus Komite ada Bapak Dermawan S.A.M.S.I. S.A.M.P.D Ya pokoknya sekejap lagi dokter lah Hadir juga disini ada Ibu Amina Pengurus Komite ada Pak Awan Yang lalu lalang dengan kameranya Memang ciri khas Pak Awan Hadir juga di tengah-tengah kita disini Sangat luar biasa Hadir Pak Taslim Terima kasih Pak Taslim Dan hadir dengan membawa Mahasiswa PPL dari Thailand Kami mohon kesediaan berdiri dari Mahasiswa PPL dari Thailand Dimohon berdiri Ini dia Ini Bapak Ibu Mahasiswa PPL dari Thailand 10 hari di MPS 1 Muka Malu Silahkan Terima kasih banyak Sawat Nikha Kemudian hadir juga Kepala Tata Usaha MPS 1 Ketapkan Balu Bapak Ahmad Yoni Romdoni Hadir juga di tengah-tengah kita disini Ibu Pengawas Ibu Pengawas kita Para Wakil Kepala Mandrasah Kita juga mengundang teman-teman Kepala Mandrasah Negeri Sekota Pekan Baru Hadir di tengah-tengah kita Kita mulai yang datang pertama Abangda Gavarti SAG MPD Terima kasih Kepala Mandrasah Negeri Kepala Mandrasah Negeri Sebelah tapi payah masuknya Ketangka sebelah tapi payah masuknya Walaupun tetangka Nah jangan macam-macam Harus punya standarisasi Hadir juga di tengah kita Kepala Yang kedua datang Kepala MPS 1 Kota Pekan Baru Bapak Rusdi SPDI MPD Kepala MPS 1 Kota Pekan Baru Yang juga Tetangga sebelah Masuknya pun susah Nah Tengah-tengah kota Hadir juga kita disini Sahabat saya Ustadz Muhammad Azrohi SPDI MA MAG Kepala MIN 2 Kota Pekan Baru Insya Allah menjadi Madrasah yang luar biasa Kemudian Yang luar biasa juga Bapak Ibu Panitia Laksana Haflatul Wadak Kita berikan aplos yang Seluas-luasnya Untuk seluruh Panitia Keputangan Belum 200 Belum 300 Mana di 1000 orang Terima kasih Kenapa saya ajak anda semua orang tua Terima kasih Kenapa saya ajak anda semua orang tua kebutangan Karena ini adalah sejarah pertama sekali Keputangan kami Para majlis guru dan karyawan Dan ini Bapak Ibu Keputangan Keputangan dari komite Dan Panitia Intinya kami disini betul-betul merasa berbahagia sekali Yang teristimewa yang sangat berbahagia pada hari ini Para orang tua wali kelas 9 Serta ada khusus Untuk para generasi emas 10-20 tahun yang akan datang Kelas 9 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Luar biasa Kita bersyukur Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita semua Bagi saya pribadi sangat terharu Bangga Atas prestasi-prestasi yang telah kita raih Oleh karena itu Ucapan Alhamdulillah Patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai wujud rasa syukur itu Kemudian salawat dan salam Senang tiasa tercurahkan Kehariban jujukan Al-Aqibun Sar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Hari ini sebetulnya Saya tak ingin berdiri di depan ini Bapak Ibu semuanya Anandaku sekalian Karena terlalu banyak prestasi-prestasi Anak kelas 9 Dan diukir selama sayangan jabat di MTSN 1 Kota Pekan Baru Aset-aset negara Aset-aset agama penting Mereka telah meninggalkan madrasah yang hebat Madrasah andalan Andalan terdepan MTSN 1 Kota Pekan Baru Susah saya menyebutkan Bapak Ibu Prestasi-prestasinya Kalau ingin tahu Alhamdulillah Hari ini Tahun 2022 Telah adil Tercetak dengan rapi album prestasi itu Ini sebuah prestasi yang luar biasa Saya akan coba Mengurai satu persatu Tapi tidak semua Bapak Ibu Prestasi spektakuler saja Tetapi tidak bisa sesemukan satu persatu Ananda Aisyah Nur Ramadhani Juala MDK tingkat internasional Di Tijan Nur Katal Saya sampaikan ke orang tuanya Ibu Kalau bisa Aisyah tak usah tamat Saya bilang Tidak bisa Pak Kamat Dia harus tamat Dan sekarang aset itu Tak jauh-jauh Kalau kita mau Pakai minjam Aisyah Tinggal kontak sebelah Aisyah sekarang jadi Siswi Manlua Kota-Kota Baru Ada lagi kompetisi Sain Madrasah Tingkat nasional Bapak Ibu Kita juga mencetak sejarah Biasanya Langganan 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 MDS yang satu andalan itu adalah IPA dan Manda Medika Tahun Tahun ini 2022 Mencetak sejarah bahwa MAPEL IPS Mengupuka Kepuncak nasional Kemudian Artinya apa Bapak Ibu Seluruh guru Bergerak Seluruh guru Bergerak maju Tak ingin tinggal Dengan MAPEL-MAPEL yang lain Kita berikan Akresiasi Setinggi-tingginya Kepada Ananda kita yang Bergerak maju Untuk mengharumkan Nama Madrasah Yang kita cintai Kemudian Prestasi Olahraga Juga kita Merajai Karate Sekotap Kanbaru Taekwondo Prestasi Seni Juga kita Mendapatkan Tempat Di Sekotap Kanbaru Dan Provinsi Riau Saya tidak bisa sebutkan Satu persatu Bapak Ibu Dan Spektakler lagi Bapak Ibu Tahun kemarin Yang lolos Ke babak Kedua My West Itu adalah Tiga tim Dan tahun ini Bapak Ibu Kita meningkat Menjadi lima tim Dan Yang luar biasanya Ragi Pak Kanbira Kelima-lima grup Itu adalah Kelas tujuh Semuanya Temu tangan dulu Dan kita juga Mengikuti Perlombaan riset LHK Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Dan kita Mewakili disitu Anak MTS Akan bertanding Akan berkompetisi Dengan para Riset-riset Yang umum Dan kita juga Masuk nominasi Di opsi Alhamdulillah Banyak prestasi-perhasi Yang bisa kita ukir Dan seperti yang Saya sampaikan tadi Tidak satu Satu persatu Bisa saya sebutkan Insya Allah Bapak Ibu Kalau ingin melihat Prestasi itu Kita sudah cetak Dengan rapi Dan cantik Album Berstasi Tahun 2022 Bapak Ibu Yang saya hormati Seperti yang saya Sampaikan tadi Bahwa Saya sebetulnya Tak ingin Berdiri Di hadapan ini Karena ini Acara yang Tak saya Tunggu-tunggu Bapak Ibu Karena banyak kenangan Saya dengan Anak-anak kelas 9 ini Setiap pagi Saya melihat Mereka berinteraksi Belajar Solat Membaca Al-Quran Setiap pagi Jadi Kita Bapak Ibu 10 menit Di awal itu Kita semuanya Membaca Al-Quran Memahafal Al-Quran Jadi Kegiatan kita Di madrasah MTS 1 Kota Pekan Baru Kita awali Dengan Membaca Al-Quran Bapak Ibu Oleh karena itu Terima kasih Kami ucapkan Kepada seluruh Madras Guru Yang telah Mendidik Anak-anak kita Kelas 9 Dan hari ini Saya mengajak Kepada kita semua Untuk mengikhlaskan Ilmu yang telah Bapak Ibu berikan Karena keberkahan Ilmu itu Datang dari Seorang Guru Kemudian Pada hari ini juga Kami Serahkan Kembali Anak-anak yang Hebat ini Bapak Ibu Kepada orang tua Walisiswanya Karena Anak-anak ini Harus Kita Bina Selanjutnya Menjadi generasi Emas Yang akan memimpin Negara ini 10 tahun 20 tahun Yang akan datang Akan menjadi Orang-orang hebat Akan menjadi Orang-orang yang Menjadi pemimpin Yang tangguh Dan kuat Oleh karena itu Saya Mengucapkan Terima kasih Dan Permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Kepada para orang tua Walisiswa Karena Tidak semua Yang bisa Kami layani Dengan baik Keterbatasan kami Sebagai Madrius Guru Dan Kerewan Tidak bisa Melayani 100% Itu yang ingin kami Minta maafkan Oleh karena itu Sekali lagi Terima kasih Kepada orang tua Yang telah percayakan Madrasah Yang kita cintai ini Dan Permohonan maaf Yang setinggi-tingginya Kepada kita semua Dukung terus NTSN 1 Kota Pakan Baru Menjadi Lebih terbang Lebih tinggi Agar kita Meraih prestasi Tertinggi Negeri Riau Enak berbuni Tak ada cakepnya Negeri Riau Enak berbuni Tari persembahan Untuk menghormati Selamat kepada Wisudawan Wisudawati Terus melangkah Menggapai prestasi Terima kasih Satu lagi Satu lagi Bantunnya Bapak Ibu Kalau tadi Untuk siswa Sekarang Untuk Bapak Ibu Orang Tua Wali Haflah wadah Bercorak batik 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 bermotif Akar dan bunga Betul ya Anda tidak selesai Anda tidak selesai Sudah kami Selanjutnya Kami serahkan Kepada Ayah dan Bunda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati B Tnikmati Tidak Kepada Terima kasih.